Halo semuanya, aku ZJKT48 Jadi sekarang aku mau ngejelasin sesuatu di Jadi aku gak tau ya Ini disuruh ngejelasin apa sebenernya Tiba-tiba disuruh Yaelah Kenapa sih videonya yang ini? Ini malu-maluin banget, jadi suatu hari Jadi waktu itu aku posisinya Aku lupa entah aku masih trainee academy Atau aku dari tim J Intinya aku kan emang dari trainee itu Backupin tim J terus ya Terus suatu hari aku Baterai HPnya lowbat banget Terus karena aku gak ada yang Ngantar dari rumah, jadi mamah Pesenin Kendaraan online Untuk pergi, nah cuman salahnya aku itu Aku gak ngebaca jelas Schedule ZJKT48 Jadi aku gak tau sebenernya latihannya Di tempat latihan Atau di teater JGT48 Terus udah aku dipesenin Ke teater JGT48 Terus habis itu Ternyata Bukan di teater JGT48 Tepatnya latihannya di kantor Cuman Dan Saat itu aku gak tau jalan dari teater JGT48 Ke tempat latihan tuh Lewat mana gitu Terus habis itu aku HPnya baterainya udah lowbat Terus aku mikir apakah aku akan tinggal disini selamanya gitu Aku mau pulang gimana Mau jelasin gimana Mau izin telat juga gak enak gitu Karena saat itu aku emang pressure banget Karena aku harus backup tim J Sebenernya bukan pressure bukan karena aku backup tim J nya Tapi aku pressure karena Ya kakak-kakak tim J kan bagus gitu Aku juga mau bagus Jadi aku mau datang latihan lebih cepet gitu Terus aku nangis-nangis Tapi sebenernya aku gak begitu inget kejadiannya kayak gimana Tiba-tiba aku Nyampe deh tuh di tempat latihan Terus aku tuh udah yang nahan-nangis yang kayak Oke aku harus biasa aja Terus tapi karena kakak-kakak tim J itu kan disini kayak Kak Riska gitu-gitu Kenapa? Kenapa? Jadilah anak kecil digituin nangis Makin nangis gitu Aku kayak bilang Aku gak tau jalan kesini Aku kira aku gak bisa kemana-mana lagi selamanya Aku kira aku akan stay disitu selamanya gitu Tapi ya saat itu aku gak tau lupa Siapa yang ngedokumentasiin Terus kayak ya gak apa-apa kan sekarang udah disini Kakak-kakak tim J gitu Akhirnya aku bisa latihan dengan aman gitu Sebenernya aku sedikit malu sih ngeliat video ini Seliweran dimana-mana gitu Entah di instagram ataupun di tiktok gitu kan Terus isinya tuh komen-komen kayak Iya Aziz cenge Karena emang dua aku masih cenge gitu sih guys Mungkin karena aku anak bawang kali ya di tim J gitu Kan isinya kakak-kakak gitu Terus karena aku menjadi senior di JGT Project Aku udah punya adik-adik banyak Aku akan ngomong adik-adiknya Seperti kakak tim J ngomong aku Gitu guys penjelasannya Terima kasih udah nonton penjelasan aku See you lagi di konten-konten JGT Project berikutnya Thank you Thank you Thank you Thank you